PULAU DIAGO GARCIA Bagian dari Kepulauan Cagos dan cerita tragis yang menimpanya adalah salah satu kisah kelicikan politik yang mengorbankan nyawa dan kehidupan orang-orang tak berdosa. Pulau-pulau indah ini awalnya hanyalah wilayah yang kosong dan tak berpenghuni. Pada abad ke-18, Perancis mulai mendatangkan budak-budak Afrika ke Kepulauan Cagos. Mereka diangkut dalam kapal-kapal kotor, dipaksa untuk bekerja di kebun-kebun yang didirikan oleh penjajah. Hidup dalam perbudakan adalah sebuah mimpi buruk yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang di zaman modern. Tetapi bagi penduduk pulau di Igo Garcia, disinilah awal mula nenek moyang mereka tiba. Namun, seiring waktu nasib mereka berubah, setelah Perancis kalah dalam perang melawan Inggris pada abad ke-19, wilayah-wilayah Perancis di samudera India, termasuk Kepulauan Cagos, jatuh ke tangan Inggris. Perlahan-lahan, era perbudakan pun berakhir. Dan para keturunan budak Afrika ini memulai hidup baru mereka di Diego Garcia. Mereka menetap membentuk komunitas kecil yang harmonis dan damai di pulau yang indah ini. Mereka bertani, menangkap ikan, dan menjalani kehidupan sederhana yang terpencil dari hirup pikuk dunia luar. Seolah-olah, surga kecil telah ditemukan di tengah samudera luas. Kehidupan damai penduduk Diego Garcia sayangnya tidak bertahan lama. Pada tahun 1960-an, dunia memasuki masa yang penuh ketegangan. Ketika genderang perang dingin dimulai. Di tengah perseteruan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, setiap sudut bumi, bahkan tempat yang tampaknya remeh sekalipun, bisa menjadi lokasi strategis dalam Perang Adu Kekuatan Besar ini. Dan itulah yang terjadi dengan Diego Garcia. Di mata Amerika Serikat, pulau kecil ini tiba-tiba menjadi sangat berharga. Letaknya yang terpencil di tengah samudera India menjadikannya lokasi yang sempurna untuk pangkalan militer. Amerika Serikat dengan ambisinya untuk mendominasi dunia tak membiarkan kesempatan ini lewat. Mereka melihat Diego Garcia sebagai tempat di mana kapal-kapal dan pesawat-pesawat militer dapat perpangkalan dengan aman, jauh dari ancaman serangan musuh. Pulau ini juga bisa digunakan sebagai pusat komunikasi dan pengawasan terhadap negara-negara di sekitarnya. Singkatnya, Diego Garcia adalah kunci penting dalam peta militer global Amerika Serikat. Tapi ada satu masalah, pulau ini tidak kosong. Pulau ini adalah rumah bagi ribuan Chagosians, yang telah tinggal di sana selama berabad-abad. Dan untuk membangun pangkalan militer, Amerika Serikat dan Inggris harus menyingkirkan penduduk asli pulau ini. Amerika Serikat dan Inggris bekerja sama dalam misi ini. Pada tahun 1965, sebelum Mauritius yang sebenarnya memiliki hak atas kepulauan Chagos memperoleh kemerdekaannya dari Inggris Raya, sebuah kesepakatan rahasia dibuat. Inggris secara sepihak memisahkan kepulauan Chagos dari Mauritius dan menggabungkannya dengan wilayah lain di samudera Hindia untuk membentuk apa yang disebut sebagai British Indian Ocean Territory. Dengan demikian, Diego Garcia berada di bawah kendali langsung Inggris Raya yang kemudian menyebarkan pulau tersebut kepada Amerika Serikat. Dalam kesepakatan ini, Amerika Serikat setuju untuk membayar Inggris dengan cara yang tidak langsung. Sebagai gantinya, Amerika setuju untuk memberikan bantuan militer senilai 14 juta dolar kepada Inggris. Selain itu, Inggris Raya juga menerima diskon sebesar 11 juta dolar untuk pembelian rudal nuklir polaris menjadikan keseluruhan transaksi bernilai total 25 juta dolar. Inggris Raya dan Amerika Serikat seenaknya membuat kesepakatan tanpa ada satupun suara penduduk Diego Garcia yang didengar. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mempertahankan rumah mereka. Tidak ada peringatan yang jelas tentang apa yang akan datang. Begitu kesepakatan tercapai, langkah-langkah licik untuk mengosongkan pulau pun dimulai. Pada awalnya, Inggris menggunakan cara-cara halus untuk mendorong penduduk keluar. Mereka menghentikan bantuan makanan dan pasokan penting lainnya ke pulau. Ketika kehidupan di pulau mulai menjadi sulit, beberapa penduduk mulai meninggalkan rumah mereka dengan harapan bisa kembali suatu saat nanti. Namun begitu mereka keluar, mereka tidak diizinkan kembali. Yang lebih menyedihkan adalah nasib mereka yang memilih untuk tetap tinggal. Mereka diusir secara paksa oleh militer Inggris. Saat itu, diperkirakan populasi pulau Cagos sekitar 2.000 orang. Tanpa peringatan, mereka diangkut dalam kapal-kapal. Bahkan hanya dengan sedikit barang-barang milik mereka yang dibawa. Tidak ada kompensasi, tidak ada pesangon, dan tidak ada yang peduli akan kerugian besar yang mereka alami. Penduduk Diego Garcia dibuang ke Mauritius dan Cechelo. Dua negara yang mereka tak kenal, tanpa sumber daya, dan tanpa tempat tinggal. Banyak dari mereka yang kehilangan segalanya dan jatuh dalam kemiskinan. Kehidupan yang telah mereka bangun selama berabad-abad, hancur dalam sekejap mata, digantikan oleh kehidupan sebagai pengungsi di tanah asing. Mereka tidak hanya kehilangan rumah mereka, tetapi juga identitas dan martabat mereka. Setelah berhasil mengosongkan pulau, Amerika Serikat dengan cepat membangun pangkalan militer di Diego Garcia. Pangkalan ini kemudian menjadi salah satu pangkalan militer paling strategis di dunia, jauh dari benua manapun. Diego Garcia memberikan keuntungan besar bagi Amerika Serikat. Pangkalan ini digunakan untuk melancarkan berbagai operasi militer, termasuk serangan ke Timur Tengah. Pesawat-pesawat pembom B-52 terbang dari Diego Garcia selama Perang Teluk, dan pangkalan ini terus memainkan peran penting dalam strategi militer Amerika di seluruh dunia. Bagi Amerika Serikat dan Inggris Raya, Diego Garcia adalah keberhasilan besar. Namun bagi penduduk pulau, pangkalan militer Amerika adalah lambang pengkhianatan dan ketidakadilan yang mengerikan. Selama bertahun-tahun, penduduk Diego Garcia tidak tinggal diam. Mereka terus memperjuangkan hak mereka untuk kembali ke rumah mereka yang dirampah secara tidak sah. Pada tahun 2019, setelah bertahun-tahun perjuangan, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pemisahan kepulauan Cagos dari Mauritius pada tahun 1965 adalah ilegal. Keputusan ini seharusnya membuka jalan bagi Amerika Serikat dan Inggris untuk meninggalkan Diego Garcia dan mengembalikan pulau tersebut kepada pemiliknya yang sah. Namun karena Amerika Serikat dan Inggris kebal hukum, hingga saat ini pangkalan militer Amerika tetap berdiri kokoh. Inggris dan Amerika Serikat telah berulang kali mengambilkan keputusan Mahkamah Internasional dan terus menolak untuk mengizinkan penduduk Diego Garcia kembali ke tanah air mereka. Para penduduk asli pulau ini yang telah kehilangan segalanya terus menunggu keadilan yang tampaknya semakin sulit dicapai. Cerita Diego Garcia adalah salah satu dari banyak contoh bagaimana kekuasaan besar dapat mengembalikan hak-hak manusia demi kepentingan geopolitik. Ribuan orang telah kehilangan rumah mereka, kehilangan sejarah mereka, kehilangan hak mereka atas tanah mereka sendiri. Hanya karena dua negara besar ingin memastikan dominasi militer mereka, pengusiran kecil ini yang terjadi dengan cara-cara licik dan kejam masih terus menghantui dunia hingga hari ini. Bagi banyak orang, Diego Garcia hanyalah sebuah pangkalan militer di tengah lautan. Tapi bagi penduduk pulau tersebut, Diego Garcia adalah rumah, tempat di mana nenek boyang mereka tinggal, dan tempat di mana mereka seharusnya bisa hidup damai. Kini mereka hanya bisa menunggu dan berharap bahwa suatu hari nanti, keadilan akan menang, dan mereka dapat kembali ke tempat yang telah dirampas dari mereka. Terima kasih telah menonton!